Kami berharap seharusnya tadi kalau Menko datang, Pak Basuki datang, kami ingin mengutahkan langsung bahwa Menteri juga harus tahu apa yang terjadi di lapangan, bagaimana kinerja-kinerja orang yang diberi tugas untuk melakukan penilaian, orang yang di tugas untuk melakukan pendataan banyak kinerja mereka itu sangat tidak baik sehingga menghasilkan hasilnya tidak baik juga yang harus ditanggung oleh warga karena terus terang mas, warga ini cuma punya rumah ya ini aja, sementara warga ini sudah 40 tahun tinggal di sini Nah tadinya kami berharap bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Menteri sehingga ada penyelesaian karena kami juga tidak mau hal ini berlarut-larut, jadi kami berharap ada etikat baik dan tidak terus-terusan membenturkan dengan bicara bahwa ini adalah pengadilan, ini adalah lewat pengadilan dan padahal permasalahan yang utama adalah tidak propernya KJPP, tidak propernya Panitia saat melakukan pengadaan lahan ini mulai dari proses pembuatan danom hingga musyawarah untuk penentuan bentuk ganti kerugian untuk permasalahan ini, khususnya untuk jalan MMA Sibuan, ada beberapa pihak yang diturunkan yaitu dari pihak pemerintah, baik tim Panitia pengadaan lahan maupun dari KJPP sendiri sudah bertindak tidak profesional apa yang tidak profesional pertama, terkait dengan penetapan nilai tanah dimana nilai tanah ditetapkan di bawah NJOP NJOP dalam jalan MMA Sibuan itu adalah Rp3.745.000 tapi sempat ditetapkan di Rp3.500.000 sementara di lokasi lain, di NJOP Rp2.013.000 itu ditetapkan Rp8.000.000 tidak tahu bahkan berapa NJOP dari wilayah jalan MMA Sibuan dan bahkan pada saat di lapangan ketika ketua RW menunjukkan perbandingan antara jalan MMA Sibuan dengan blok lain yang juga terkena dampak bahwa bersaran NJOP itu jauh dari MMA Sibuan tapi bisa mendapatkan nilai Rp8.000.000 per meter saat itu KJWP sangat kaget nah selain itu banyak hal misalnya warga yang mempunyai usaha sama sekali tidak memperoleh ganti rugi ganti rugi atas usahanya yang seharusnya dalam pembebasan lahan yaitu memakai metode nilai penggantian wajar harusnya ini juga diperhitungkan padahal saat warga disuruh memberikan data mata warga memberikan data mengenai beberapa bisnis-bisnis mereka seperti misalnya kos-kosan, ada yang juga punya reparasi gitar nah itu adalah mata pencaharian warga tapi itu begitu saja tidak diindahkan belum lagi terkait masalah luasan yang berbeda baik luasan bangunan maupun tanah sehingga menjadi ada ketidak konsistenan dalam penilaian nah belum lagi untuk bangunan-bangunan permanen dan semi-permanen bahkan bisa terjadi bangunan semi-permanen itu ditetapkan lebih tinggi dari bangunan permanen jadi patut kami pertanyakan sebenarnya KJWP seperti apa? nah penetapan nilai tanah nilai 3,5 juta, 5 juta untuk jalan RNH Sibuan terus terang sangat-sangat jauh dari harga pasar padahal kalau pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu harus diatas harga pasar sehingga terus terang KJWP yang disunjuk langsung ini sepertinya memang tidak mempunyai data yang valid atau data yang cukup dalam melakukan penilaiannya terima kasih telah menonton!